Oke konco-konco, jadi kali ini aku lagi di Universitas Sriwijaya, ini di kampus Indralaya dan mungkin udah lama gak buat video ya tentang kehidupan kampus, ini kebetulan pas lagi di Indralaya jadi kita sekaligus buat video, kali ini ditemani sama Dandi Haryadi, jangan lupa follow Instagramnya nanti aku sama Dandi mau keliling ke kampus Universitas Sriwijaya yang kalau teman-teman belum tahu nih ternyata Unsri itu merupakan kampus terluas se-Asia Tenggara ya, jadi kampusnya sangat luas banget biar gak penasaran langsung aja kita keliling ke kampus ya Oke konco-konco, jadi saat ini kita itu berada di halaman depan kampus Universitas Sriwijaya Nah konco-konco perlu mengetahui ya, jadi Unsri itu sebetulnya memiliki tiga gerbang yang ini adalah gerbang utama, kemudian yang satunya itu berada di arah kota Prabu Mulih ya, sebelah kanan tadi, belok ke kanan kemudian yang satunya lagi itu berada di arah Kayu Agung, tepatnya di depan pemondokan Citra nantinya konco-konco pasti akan mengetahui gerbang-gerbang yang ada di Universitas Sriwijaya tapi yang tadi itu adalah gerbang utama Unsri Nah, jadi ketika konco-konco memasuki kampus itu diwajibkan menggunakan tanda pengenal mahasiswa Unsri yaitu KPM ataupun tanda pengenal yang lainnya karena kenapa kalau misalkan konco-konco tidak menggunakan itu akan sulit untuk masuk Nah, saat ini kita berada di tengah ya, ini ada pelang penunjuk arah jadi pelang penunjuk arah ini ya supaya koncok-koncok tidak tersesat gitu kemudian yang di depan itu adalah landmark Unsri nah ini menjadi icon untuk Unsri untuk berswap foto ya seperti itu terlihat kakak-kakak menggunakan seragam toga mereka baru saja wisuda dan yang di sebelah kiri ini adalah gedung rektorat nah, jadi sebelah kiri itu gedung rektorat dan yang di sebelah kanan ini adalah gedung auditorium nah, jadi auditorium ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan terbesar di Unsri itu seperti PK2 ya, pengenalan ke depan kampus kemudian wisuda dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya nah, koncok-koncok jadi nantinya kita akan mengelilingi ataupun melewati setiap ruas-ruas jalan yang ada di Universitas Sriwijaya ini karena luas kampus Unsri ini terutama yang di Indralaya ini memiliki luas kurang lebih 720 hektare koncok-koncok jadi luas banget ya nah, ini ketika kita ketemu pelang lagi jadi gak perlu khawatir koncok-koncok akan tersesat karena di setiap persimpangan itu ada pelang penunjuk arah nanti kita akan coba masuki nah, ruas yang pertama ini nah, kembali lagi membahas terkait luas unsri ya jadi, luas unsri tadi kan 712 hektare itu dinobatkan sebagai kampus terluas Asia Tenggara wis, mantep kan dan unsri ini masih asli gitu masih apa ya kampus hijau gitu loh karena masih banyak pepohonan-pepohonan kemudian apa ya suasananya itu masih sangat asli sejuk gitu loh nah, kita bertemu dengan program study ilmu keperawatan koncok-koncok dari kedokterannya tentunya dan gak lama lagi kita bertemu dengan nah, ini adalah fakultas kesehatan masyarakat atau kita biasa sebutannya adalah FKM gitu ya singkatannya nah, jadi masing-masing fakultas itu memiliki ciri khas ciri khas fakultas masing-masing mulai dari warnanya kemudian dari apa tetaknya gitu ya nah, ini warnanya itu ya putih kombinasi dengan pink-pink keunguan nah, kalau pandangan dari saya ini nah, dari FKM kita akan coba menuju fakultas yang lainnya koncok-koncok jadi kalau misalkan koncok-koncok jalan kaki ya jalan kaki mengilingi unsri ini ya setengah hari bakal baru selesai kalau jalan kaki loh karena ya luas banget koncok-koncok dan pertama kali aku ke unsri itu nyobain jalan kaki itu dari depan sampai ke FKM ya karena aku kebetulan dari FKM itu wah lumayan banget koncok-koncok tapi ya lama-kelemahan sudah menjadi suatu kebiasaan nah kita menuju ke maaf menuju ke persimpangan yang tadi ya nah ini adalah persimpangan auditorium dari persimpangan ini kita menuju ke zona F nah jadi di unsri itu ada apa namanya ada sebutan zona-zona gitu nah tapi yang saat ini kita akan lewati yaitu adalah zona F nah kita akan coba belok ke kanan koncok-koncok ya kita belok ke kanan kita akan mengilingi dari tepiannya dulu nah ini adalah program tadi kedokteran gigi koncok-koncok nah sebentar lagi kita akan bertemu di zona F nah ini termasuk di wilayah zona F koncok-koncok nah di zona F ada fakultas kedokteran fakultas kedokteran ini memiliki ciri-ciri warna kuning dan juga kombinasi warna hijau ini juga termasuk dari gedung fakultas kedokteran dan di sebelahnya itu ya yang warna putih itu nah itu juga termasuk dari gedung fakultas kedokteran oke dari fakultas kedokteran kita akan menuju ke fakultas yang selanjutnya koncok-koncok kira-kira fakultas apa nih nah ini adalah musolah dari fakultas teknik koncok-koncok nah dan tentunya sebelahnya adalah fakultas teknik nah fakultas teknik ini memiliki kombinasi warna yang apa ya yang sedikit keungguhan lah ya nah di sebelah kirinya pun juga sama itu juga masih masuk dari fakultas teknik nah ini ada ucapan selamat datang untuk mahasiswa baru fakultas teknik universitas serwijaya tahun akademik 2020 2021 nah ini juga masih fakultas teknik koncok-koncok nah dari fakultas teknik kita akan beranjak ke fakultas selanjutnya nah fakultas ini memiliki eh apa ya ciri khas tersendiri koncok-koncok yaitu FKM eh maaf FMIPA fakultas matematika dan IPA nah FMIPA ini eh apa ya memiliki ciri khas daerahnya tersendiri ya jadi banyak eh apa pohon-pohon beringin gitu loh kayak koncok nah ini banyak banget pohon-pohon beringin yang ada jadi ya suasananya masih termasuk paling apa ya paling paling hangat disitu tuh nah dari FMIPA kita akan menuju ke fakultas yang selanjutnya ya jadi itu masih ada ruas-ruas jalan lagi sebenarnya koncok-koncok tapi saya mencoba apa ya untuk menunjukkan daerah-daerah yang secara umum gitu ya nah ini memiliki warna yang di hijauan kira-kira fakultas apa nih ayo nah ya fakultas pertanian koncok-koncok jadi fakultas pertanian itu ya memiliki ciri-ciri warna gedungnya hijau gitu nah kalau yang disebelah kiri ini masih masuk di fakultas MIPA gitu nah tapi yang di ujung itu musolah itu masuk di pertanian nah jadi masing-masing fakultas itu mempunyai musolah gitu koncok-koncok jadi gak perlu khawatir untuk melaksanakan ibadah gitu nah kita bertemu di persimpangan lagi dan ketemu pelang lagi jadi koncok-koncok gak perlu khawatir tersesat ya di musri itu asalkan koncok-koncok membaca pelangnya gitu nah kali ini tempat yang luas ini nah ini luas ini adalah terminal koncok-koncok jadi kalau pas di apa ya hari-hari aktif gitu ya ini kan kebetulan pas saya libur ke kampus itu disini ini banyak bus-bus gitu ya banyak-banyak bus angkutan-angkutan umum angkutan kota gitu biasanya sih rutanya dari Palembang kemudian Indralaya bisa menggunakan transportasi tersebut gak perlu khawatir koncok-koncok jadi keliatan banget kan terminalnya luas banget gitu di unsri ini nah dari terminal oh iya satu lagi dan juga terminal itu shuttle bus shuttle bus itu yang buat kiling-kiling ke unsri itu juga standby-nya itu kalau pas gak jalan di terminal tadi nah selanjutnya kita menuju ke fakultas fakultas iya keguruan dan ilmu pendidikan nah jadi ciri-ciri warna gedungnya itu berwarna biru koncok-koncok ini berdekatan dengan terminal dan juga dengan FP ya fakultas pertanian tadi nah itu juga masih masuk dari wilayah FKIP FKIP koncok-koncok nah ini kita menuju ke fakultas-fakultas yang lainnya koncok-koncok nah sampai ujung sini terminalnya jadi luas bagus banget ya nah kemudian nanti apa ya pencok-koncok juga bakalan nemuin seperti ini nah ini adalah peta gitu ya peta arah atau peta petunjuk kampus Universitas Sriwijaya dan disitu juga apa memberitahu dimana posisi letak kita gitu nah kita cari nah ini adalah posisi saya posisi saya itu berada disini nah dan itu adalah gerbang depan tadi nah kita belok ke kanan tadi ya ke FKM kita lurus ke FK ke FT nah dan saat ini kita berada di FKIP nah sebenarnya unsri ini luas banget sampai ke belakang-belakang sana koncok-koncok nah oke kita coba lanjut lagi kita saat ini itu arahnya ke belakang ya ini udah mulai ke arah-arah belakang dan ini adalah FKM nah jadi anak-anak komputer nah nantinya kalian kuliahnya itu disini setelah dari FKM kita menuju ke arah belakang koncok-koncok nah ini juga termasuk nih yang disebelah sepanjang jalan kiri ini ini juga masih masuk dari FKM ilmu-komputer nah ini dan Fakultas ilmu-komputer ini juga pasuk komni ya juga dekatan dengan FKIP nah ini yang sebelah kanan ini juga masuk di gedung FKIP jadi ada gedung A gedung B gedung C nah ini gedung ABC yang tiga ini dan nantinya kita akan menuju ke gedung D FKIP oke nah jadi kita akan mengarah menuju gedung D nah itu adalah gedung D dari FKIP dibuat koncol-koncol yang apa ya menempuh pendidikan di jalur pendidikan dan juga keguruan nantinya disini untuk yang di kampus Indralaya koncol-koncol nah itu adalah musolah dari Fasilkom ya ini cuacanya cuacanya cukup mendung ya oke dari FKIP ataupun gedung D kita akan menuju ke fakultas yang selanjutnya jadi unsri ini memiliki 10 fakultas koncol-koncol nah tadi kita sudah apa yang sudah melewati FKM kemudian FK kemudian FMIPA kemudian FT terus apalagi tadi habis FT kemudian kita F FP ya ya FP fakultas pertanian sudah fakultas pertanian kita menemui fakultas keguruan dan ilu pendidikan kemudian Fasilkom sudah 7 fakultas yang kita lewati koncol-koncol nah kita menuju ke fakultas yang selanjutnya nah ini sudah terlihat beberapa gedung dari fakultas tersebut ya warnanya memiliki ciri-ciri gedung dengan warna kuning nah tadi terminal ya kita ketemu di persimpangan ini yaitu fakultas ekonomi nah ini anak-anak ekonomi nih kuliahnya disini nih gedung berkuliahnya yang disebelah kanan ini juga dari FE begitu pun disebelah kiri ini juga termasuk dari fakultas ekonomi nah oke dari fakultas ekonomi kita beranjak bilok ke kanan oke nah kalau ke kiri itu arah perpustakaan koncok-koncok kita bilok ke kanan nah kita bertemu lagi dengan pelang koncok-koncok nah kita ada pelang jadi ya gak perlu khawatir intinya kalau takut kesasar gitu yang penting koncok-koncok kita bertemu pelang itu dibaca arahnya oh arahnya kesana gitu nah kita akan coba belok ke kiri lagi koncok-koncok kita belok ke kiri kita akan melihat dua fakultas terakhir dua fakultas terakhir di Universitas Sriwijaya koncok-koncok nah ini adalah ayo fakultas apa ada yang tahu ya ini adalah FISIP fakultas ilmu sosial dan ilmu politik nah memiliki warna abu-abu pink gitu ya kombinasi warnanya nah ini dari FISIP ke fakultas yang terakhir yaitu ya fakultas hukum selamat datang mahasiswa baru fakultas hukum Universitas Sriwijaya tahun akademik 2020-2021 nah yang warna merah ini koncok-koncok itu adalah fakultas hukum nah fakultas hukum termasuk yang di sebelah kanan ini juga masih dari fakultas hukum koncok-koncok nah kurang lebih seperti ini ya dari gedung-gedung fakultas hukum nah kita akan coba balik lagi masih terdapat banyak lagi kalau fakultas sudah kita belum melihat pemondokan ya kita belum melihat masjid kita belum melihat student center kita belum melihat perpustakaan masih banyak yang belum kita jelajahi koncok-koncok kita akan mengajak koncok-koncok lagi untuk berkeliling melihat seluruh tempat-tempat yang ada di Universitas Sriwijaya nah kita balik lagi ke arah yang sebelumnya tadi jadi luas banget kan unser itu bayangkan 720 hektare kalau jalan jalan kaki besoknya paling langsung buka kalau tidak terbiasa nah kalau tadi kita dari arah kanan kita sekarang belok ke kiri jadi belok ke kiri nah yang disebelah kanan saya ini dimasuk dari wilayah FE tadi fakultas ekonomi dan yang gedung ini adalah gedung apa namanya aula jadi aula untuk fakultas ekonomi koncok-koncok nah yang disebelah kiri saya ini masuk di fakultas ilmu sosial ilmu politik ya visib disebelah kiri ini nah dan yang disebelah kanan ini adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nah ini gedung ya berhadapan dengan salah satu gedung dari visib nah jadi koncok-koncok ini adalah kita menuju ke arah gerbang belakang seperti yang saya sampaikan tadi ya adalah menuju ke arah gerbang belakang di gerbang belakang itu nanti ada beberapa tempat yang juga strategis gitu nah yang disebelah kanan ini adalah pusat arsip nah saya untuk arsip-arsip disitu koncok-koncok nah disini adalah gedung teater ya teater dari apa teman-teman mahasiswa unsri nah jadi kita ke arah belakang sekarang ini nah kemudian yang disebelah kanan ini adalah masjid al-ghazali nah jadi misalkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat jub'at ataupun ibadah sholat-sholat yang lainnya itu di masjid al-ghazali koncok-koncok wah pas banget ya dan suasananya pun masih masih sangat hijau masih sangat asri ini kalau misalkan pagi-pagi jogging ini sangat mantep banget koncok-koncok kemudian bersepeda itu juga boleh untuk olahraga di dalam kampus unsri ini dan gak jarang koncok-koncok mungkin secara gak sengaja nantinya koncok-koncok itu akan menemukan binatang-binatang seperti monyet masih ada di unsri kemudian babi hutan mungkin rusa itu juga masih kemungkinan besar koncok-koncok akan menemukan di unsri ini karena saya kan juga tinggalnya di di pemontokan di apartemen jadi kalau pas pulang malam itu juga gak sengaja bertemu masih sangat asri suasananya nah yang di sebelah kanan tadi gedung stadion ini adalah sebelah kiri gerbang belakang koncok-koncok yang saya sebutkan tadi ini dekat dengan pemondokan citra tapi ini berhubung libur jadi ditutup gerbang nah koncoknya juga akan menemui peta petunjuk arah di gerbang tadi dan yang itu adalah gedung student center jadi ini untuk UKM yang ada di unsri itu gedungnya disitu dan juga ada penginapan mungkin untuk kegiatan besar dan juga ada aula jadi gedung ini diperuntukkan untuk kegiatan kegiatan kemahasiswaan maaf kegiatan mahasiswa Universitas Sriwijaya ini luas banget sangat besar banget koncok-konyok gedungnya kita akan coba naik ke atas nah kurang lebih seperti ini koncok-koncok apa namanya tempatnya nah ini pintu masuknya jadi dilibur juga di kunci ditutup maksud saya nah kita akan coba turun ke bawah oke dari student center kita akan menuju ke lokasi yang lainnya nah tadi masjid sudah SC sudah yang belum adalah pemondokan koncok-koncok nah mungkin beberapa koncok-koncok juga banyak banyak yang nanya-nanya di beberapa video-video yang lainnya terkait pemondokan jadi yang di depan kita yang koncok-koncok lihat itu adalah tempat pemondokan mulai dari asrama rusun kemudian apartemen nanti kita akan melewati masing-masing dari pemondokan tersebut nah ini adalah asrama nah ini ada asrama ini saya lupa namanya koncoknya ini kalau tidak asrama muba asrama mora ini menyiap di sirip lagir ini nah kemudian di sambunnya yang gedung tinggi-tinggi ini adalah rusun awa nah kalau yang di sebelah sini nomor dua dari depan itu untuk rusun awa putra kemudian yang dua kebelakang sana itu untuk rusun awa putri koncok-koncok dan ini adalah gedung rusun awa yang baru koncok-koncok ini diperuntukkan untuk mahasiswa putri mahasiswi nah oke nah itu tadi arah ke masjid al-ghazali tadi jadi pemondokan itu juga gak jauh dari masjid gitu nah kita saat ini berada di sisi belakang sebelah kanan dari pemondokan koncok-koncok nah mungkin buat koncok-koncok yang penasaran dari beberapa asrama yang nantinya kita akan jelajahi koncok-koncok bisa isi di kolom komentar nanti ya nah ini juga asrama tapi untuk asrama putri ini koncok-koncok nantinya kita akan coba apa ya review lah beberapa asrama ataupun rusun gitu ya kalau misalkan koncok-koncok penasaran dengan pemondokan-pemondokan yang ada di Universitas Sriwijaya ini nah depan gedung itu yang sudah terlihat putih kunci abu-abu nah itu adalah apartemen koncok-koncok di apartemen nah dan saya juga sudah mereview dari apartemen putra koncok-koncok bisa menyaksikan videonya nah linknya di atas ini nah ada apartemen putra kemudian di sebelah depan kanannya ini adalah asrama palembang itu untuk putri untuk mahasiswi dan di sebelahnya apartemen putra tadi adalah apartemen putri nah jadi gak usah khawatir gedungnya itu berbeda ya kenyataan beda gedung dan jaraknya juga lumayan cukup jauh gitu nah dan itu adalah asrama lahat ya untuk putri itu juga asrama ini juga asrama untuk asrama putra ya nah ini asrama ya asrama oke kalau tidak salah yang di ini untuk putri eh untuk putra maaf nah ini adalah apartemen tadi nah kita akan coba melihat asrama yang di belakang tadi kan belum sempat terlihat koncok-koncok jadi banyak banget kan tempat-tempat pemondokan yang di universitas Sriwijaya ini asrama ada sunawa ada apartemen ada tinggal koncok-koncok memilih yang mana tetapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya nah kita menuju dua asrama terakhir nah ini saya lupa namanya koncok-koncok tapi yang jelas ini untuk asrama putra ya jadi untuk asrama putra begitu pun untuk yang di ujung sebelah kanan itu juga asrama putra koncok-koncok oke jadi itulah tadi koncok-koncok beberapa pemondokan tempat-tempat pemondokan yang ada di universitas Sriwijaya seperti yang saya sampaikan di awal tadi jika koncok-koncok penasaran dan ingin lebih tahu dari pemondokan tersebut koncok-koncok bisa isi di kolom komentar di bawah nanti kita akan coba review ataupun kita gali informasi melalui mahasiswa yang tinggal di pemondokan tersebut karena nantinya koncok-koncok bisa mengetahui lebih banyak lagi terkait informasi pemondokan yang ada di universitas Sriwijaya kita melewati lagi ya student center dan kita akan menuju ke perpustakaan koncok-koncok kita kan belum melewati tadi perpustakaan nanti kita akan coba lihat bagaimana perpustakaan Universitas Sriwijaya nah itu gerbang belakang tadi koncok-koncok jadi sangat dekat dengan student center dan juga dengan pemondokan tapi kalau misalkan pas apa ya pas udah mulai kuliah gitu masuk dari gerbang belakang itu juga boleh kok masuk gerbang belakang kemudian apa namanya nanti kita pengen keluar dari gerbang depan itu juga gak masalah jikalau nantinya belum ada perubahan koncok-koncok gitu ya nah kita akan menuju ke perpustakaan koncok-koncok ini kita melewati jalan yang sebelumnya kita sudah lewati ya jadi kurang lebih seperti ini koncok-koncok suasana di Universitas Sriwijaya dengan dinobatkan kampus terluas Asia Tenggara dengan luas 712 hektar koncok-koncok ini sangat sangat luas banget gitu nah jalannya juga ya Alhamdulillah mulus jalannya ya hanya ada beberapa sih yang bergelombang nah ini adalah persimpangan kita juga bisa lewat kanan itu nanti kita langsung bertemu dengan rektorat tadi gedung rektorat nah kita lurus lagi ya kita melewati visip sebelah kanan kemudian di sebelah kiri kita bertemu dengan FE lagi koncok-koncok jadi ya jaraknya kurang lebih kalau dari pemondokan ke kampus ya relatif sih relatif tapi yang jelas koncok-koncok misalkan tinggal di pemondokan kemudian gak ada gendaran gak usah khawatir karena ada shuttle bus koncok-koncok shuttle bus nantinya setiap pagi itu oleh dari jam 7 rang 15 menit kalau tidak salah atau jam 7 15 itu sudah ada shuttle bus yang standby di lokasi pemondokan untuk mengantar mahasiswa ke fakultas-fakultas yang dituju gitu nah yang di depan ini juga apa bagian dari perpustakaan nah jadi perpustakaan unsur ini sangat luas banget koncok-koncok oke kita belok ke kiri nah nah sisi kiri ini adalah perpustakaan koncok-koncok jadi perpustakaan unsur ini dua lantai ya di dua lantai dan perpustakaan ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam koncok-koncok nah jadi sangat luas banget nah yang di depan sana itu gerbang belakang koncok eh maaf gerbang depan nah nanti kita kapan-kapan akan coba review bagaimana perpustakaan di universitas serwijaya ini koncok-koncok jadi jadi sangat sangat puas lah karena kenapa ya dari pagi misalkan kita gak ada kuliah kan bisa keperpustakaan ngadem gitu kan karena ada AC-nya dan juga free wifi dan selain itu juga apa ya eh layanannya juga cukup bagus gitu karena dari pagi sampai malam hari gitu dan untuk mahasiswa pemondokan gak perlu khawatir sih karena kalau pas malam hari juga ada shuttle bus yang buat ngantar jemput gitu nah oke lanjut kita bertemu ke visip ya fakultas ilmu sosial ilmu politik lagi nah kita kembali lagi ke zona G koncok-koncok jadi FH dan juga visip ini berdekatan dengan gedung rektorat ataupun dengan halaman depan dari unsri koncok-koncok yang jelas kalau melewati sini harus kurangi kecepatan koncok-koncok karena ada apa polisi tidur ya ada gelombang gitu ya nah ini juga ada apa ya tempat untuk menunggu gitu biasanya di setiap fakultas itu nah sebentar lagi kita akan bertemu dengan persimpangan pertigaan kalau kita ke kanan itu kita akan menuju ke arah pemondokan tadi koncok-koncok tapi kita akan ke depan dulu nah jadi kita menuju ke halaman depan koncok-koncok nah yang disebelah kiri itu terlihat ada beberapa shuttle bus itu ya nah itu adalah shuttle bus dari Universitas Sriwijaya yang nantinya untuk apa ya mengantarkan kita untuk menuju tujuan yang ada di unsri gitu jadi gak perlu khawatir ya mungkin gak ada kendaraan atau apa bisa menggunakan shuttle bus itu koncok-koncok nah itu juga lapangan bisa untuk main futsal untuk pacara dan lain sebagainya nah kita kembali lagi ke landmark unsri ini masih ada kakakak yang tadi berswap foto mereka sepertinya baru saja sudah selamat buat kakak semua yang telah menyelesaikan studinya semoga sukses selalu ya oke koncok-koncok itulah tadi virtual tour di kampus terluas Asia Tenggara koncok-koncok nah buat koncok-koncok yang ada yang ingin ditanyakan dan juga menambahkan informasi terkait Universitas Sriwijaya silahkan langsung saja isi di kolom komentar di bawah oke terima kasih jangan lupa untuk di like komen share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati